Menteri Agama, Menak, Yakut Holil Komas meninjau kesiapan layanan Jemaah Haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. Berdasarkan tinjauan, 99 persen layanan Jemaah Haji sudah siap, baik berupa fasilitas toilet untuk lansia, tenda, dan dapur. Fasilitas tersebut akan digunakan Jemaah selama 3 atau 4 hari. Ada pun Menak meninjau maktab 40, tenda misi Haji Indonesia, serta klinik kesehatan Haji Indonesia, KKHI. Menurut Yakut, toilet per maktab telah ditambah 28 buah. Penambahan toilet diharapkan memperpendek antrean Jemaah. Yakut pun meninjau dapur tempat memasak makanan bagi Jemaah Haji selama di Mina. Menurut Yakut, kondisi dapur baik, bersih, dan lebih luas dari tahun lalu. Namun, untuk KKHI, ia meminta pihak Masyari menambahkan standing AC meski sudah terdapat pendingin udara. Ia berharap, dalam 2 hari ke depan, semua persiapan sudah selesai. Selama di Mina, Jemaah Haji Indonesia akan tinggal di tenda yang dilengkapi dengan pendingin udara, hamparan karpet merah, dan kasur busa. Adapun layanan Jemaah Haji di Mina disiapkan oleh Masyari, perusahaan penyedia layanan dalam Masya Insinyur, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Masyari merupakan bentuk pengembangan kelembagaan dari Muasasa. Bersih, bagus, dan tidak layak dibanding saya dulu tahun 2004. Jemaah Haji reguler tahun 2004, sangat jauh berbeda. Namun, lelah, dan sudah ada siapa kita yang layak. Bitu, malah yang ditanyakan. Kalau fasilitas tenda, Pak? Hah? Fasilitas tenda gimana? Ya, lebih dingin yang silas-hasilnya. Dibanding tahun lalu, AC lebih dingin. Ada penambahan AC ya. Ada penambahan AC di tenda, AC lebih dingin. Dan hamil 2, Arafah, nanti insya Allah semua sudah siap, selesai. Jadi, enggak ada kekhawatiran, nanti kita cek lagi hamil 2, kita cek. Kita akan coba kembali ke sini, cek siapannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh biaya Masyari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!